Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosy Tadrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab gelombang elektromagnetik Berikut ini ada soal berkaitan dengan gelombang radio Simak soalnya baik-baik ya Jadi kita langsung saja ke pertanyaannya Pertanyaannya adalah Urutan pemanfaatan gelombang radio dan televisi dari frekuensi yang paling kecil yaitu apa? Oke Sobat 100, sebelum menjawabnya Sobat 100 perlu ketahui dulu ya Beberapa gelombang pada rentang gelombang radio dan televisi Oke Sobat 100 lihat ilustrasi berikut ini Jadi urutannya seperti ini Di gelombang radio dan televisi itu ada perambatan yang melalui ground wave Ini artinya mengikuti permukaan bumi Kemudian ada sky wave Artinya ini gelombangnya dipantulkan oleh partikel bermuatan di lapisan ionosphere Kemudian ada yang typical troposketer Artinya gelombangnya dihamburkan oleh turbulensi di lapisan troposphere Jadi seperti ini ya Kemudian ada line of sight Itu artinya merambat secara langsung dalam garis yang lurus Nah untuk yang berdasarkan frekuensi ini urut-urutannya ada VLF Itu artinya very low frequency Memiliki frekuensi kisaran di 10 pangkat 4 Hz ya Atau sekitar 10 sampai 90-an kilo Hz Nah ini termasuk di frekuensi ini adalah radio amatir Jadi yang pertama yang paling kecil itu adalah radio komunikasi jarak jauh Ini radio amatir ya Nah berikutnya setelah VLF itu ada low frequency Kisaran di 10 pangkat 5 Hz Di sini ada transatlantica marconi Sampai di rentang medium frequency Nah berikutnya ada high frequency Yang termasuk ke high frequency ini adalah radio am ya Nah setelah high frequency ada VHF VHF di sini termasuk di dalamnya ada radio FM ya Jadi VHF ini di kisaran 10 pangkat 8 Hz Jadi sebat 100 bisa lihat untuk radio-radio di Indonesia Itu kan rentang frekuensinya pitanya antara 88 sampai 108 MHz ya Nah itu termasuk di sini Jadi yang pertama setelah radio komunikasi jarak jauh Yang kedua sekarang adalah radio FM Nah setelah VHF berikutnya adalah UHF Yaitu ultra high frequency yang memiliki frekuensi di atas 10 pangkat 8 Hz Hingga 10 pangkat 9 Hz ya Nah ini termasuk di sini adalah gelombang televisi Jadi ini kalau sobat 100 cek di saat mencari sinyal televisi di pesawat televisi di rumah Itu untuk di Indonesia memiliki pita sekitar ini ya Di atas 500an hingga 900an MHz Jadi mendekati GHz Jadi kita urutkan tadi ya Yang pertama radio komunikasi jarak jauh Radio FM Kemudian TV Nah setelah UHF ini ada SHF SHF itu adalah super high frequency Jadi ini adalah gelombang yang memiliki frekuensi di atas 10 pangkat 10 Hz Nah di sini termasuk di dalamnya itu adalah gelombang radar ya Oke ini sudah terjawab ya sobat 100 Jadi kalau diurutkan pemanfaatan gelombang radio dan televisi Dari frekuensi yang paling kecil Yang pertama itu adalah radio komunikasi jarak jauh Yang kedua radio FM Yang ketiga televisi Dan yang paling tinggi itu adalah untuk gelombang radar Ini jawabannya ya sobat 100 Oke sobat 100 sampai di sini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik ini adalah rentang frekuensi untuk gelombang radio dan televisi Ada VLF Very low frequency Ada low frequency Ada middle frequency atau medium frequency Ada high frequency Ada very high frequency Ada ultra high frequency Dan super high frequency Nah untuk soal ini jawabannya adalah urutan Pemanfaatan gelombang radio dan televisi dari frekuensi yang paling kecil Yang pertama radio komunikasi jarak jauh Yang kedua radio FM Kemudian televisi Dan yang paling tinggi adalah gelombang radar Begitu ya sobat 100 sampai di sini bisa dipahami ya Nah kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau ingilis Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke sobat 100 selamat belajar ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya